Disini adalah putri Seri Rahayu Untuk menjadi pemimpin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saat ini kebuk Pembutan pering kedatangan tamu Spesial ini Sama-sama seorang Siburkual Satunya mas Den Alhamdulillah mas Den terima kasih mas Den Dan ini adalah tamu spesial dari Pembutan pering Beliau adalah Gus Iwan Punya channel youtube Gus Bro Channel Mungkin saudara-saudara Pembutan pering Pernah melihat tayangan dua dunia Di Trans 7 dulu Sekitar tahun berapa itu Gus? 2013 Mengungkap misteri rumah sakit Pembutan terlalu lama ya Terus sama apa lagi Gus? Di Teraulah Semurupas sama pendopo agung Dan lain-lain Dan lain-lain Ya beliau ini Pernah tayang di acara Dua Dunia Trans 7 Nah disini Gus Sedikit informasi Menurut dari sumber Masyarakat disini adalah Sebuah punden Begitu Gus Ya Kalau memang Dari awal ya Saya datang dari sini Memang Ini Awalnya Luar biasa Dan katanya tadi Disini banyak Temuan-temuanya Betul sekali Temuan-temuanya Dari Batu Batamera Atau tempat lain Dan Gerabah-gerabah lain Dan katanya disini juga ada Ya pernah ditemukan Umpak-umpak besar Dengan Lencana Raja Majapahit Raden Wijaya Begitu Gus Ini Gus Salah satu Bukti Artefak yang berada Di tempat ini Gus Ya Seperti pecan wadah Mungkin ya Ya melihat dari Kondisinya Saat ini sudah berupa Fragmen Pecahan Tapi Motif-motifnya Masih terlihat Itu Sekarang Satu Terang Ini salah satu Bukti ya Bahwa dulu Disini ada Suatu Pemungkinan Terus Untuk Batu Batam Merahnya Dengan Kondisi Masih Krapmen Disini Masih ada Seperti Yang ada Di Mungkin Walhamillah Kita dapat Lagi Selamat Sambungan Dari Tadi Iya Mungkin Ini Kayak Begmandi Atau Bentong Atau Bentong Atau Kejangan Wadah Yang Lain Nah Itu Gus Cuan Dapat Lagi Kalau Melihat Dari Banyaknya Pecahan Seperti Itu Gus Ya Sangat Dimungkinkan Sekali Bahwa Dulu Di Tempat Ini Sangat Apa Yang Besar Seperti Itu Ada Perkampungan Mungkin Dengan Tergerusnya Jaman Atau Otak Waktu Sehingga Semua Itu Mungkin Terkutup Apalagi Sekarang Di Fungsi Sebagai Sawah Ya Mungkinan Besar Di Dalam Dalam Ini Masih Banyak Kita Coba Ungkap Dengan Kehadiran Gus Iwan Ini Dengan Acara Mediumisasi Mungkin Gus Ya Oke Ikuti Terus Dalam Penusuran Kami Di Pembutan Pring Gus Iwan Jadi Saya Pribadi Untuk Minta Tolong Ya Dibantu Untuk Menghadirkan Salah Satu Sosok Tertua Yang Ada Disini Dengan Mediator Masjid Kita Mulai Masjid Ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Dabdun Mustafa Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati terima kasih yang sudah hatir mohon maaf kami di sini tidak ada yang macam-macam ya yang ngapun tan terima kasih ya terima kasih ya ngapun tan boleh ngapun tan ya ngapun tan ya boleh minta untuk lengkap yang ngapun tan ya ngapun tan ya Alhamdulillah iya yang ngapun tan kami dari Pemputan Pengiang nasmi Kulo Eko menikau konten Gus Iwan Mugi-mugi dengan kehadiran puluhan rencang-rencang menikau dari Pemputan mengganggu Panjenengan tujuan kami di sini ingin tahu yang keberadaan dari tempat ini apa sih sebetulnya tempat ini kenapa banyak tebaran-tebaran artefak fragment dari peradaban kerajaan kalau boleh tahu Panjenengan menikau asmanikun cintanya Raden putri-putri Seri Rahayu Raden Putri Seri Rahayu Raden Putri Seri Rahayu Raden Putri Seri Rahayu Raden Putri Seri Rahayu Panjenengan disini sebagai apa yang panjenengan yang mimpin di sini semua di masa apa panjenengan meniko ada di sini majapahit 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 di sekitar tahun 1351 abad 13 tempat ini dulunya tempat apa pendopo pendopo pelabu ayam disini adalah pendopo pelabu ayam sering kesini tempat pertemuan tempat pertemuan yang dimaksud dengan keberadaan dari yang serigati meniko siapa yang karena kan ada dari tutur warga di sini ada sosok mbah serigati di sini oh panjenengan jadi itu adalah nama apa serigati itu dalam bentuk nama kehormatan atau nama lahir atau gimana atau nama samaran atau nama samaran atau gimana ayam panjenengan menyamarkan dengan nama serigati yang terus raden putri seri rahayu ini itu nama lahir panjenengan kenapa panjenengan namanya kan raden ini raden putri seri rahayu panjenengan dari dari majapahit itu ada hubungan apa oh panjenengan putri Prabu Hayamuru ya dari ibunda siapa putri cempaka wuling putri cempaka wuling menikah ibu nama panjenengan oh oh udah cicaknya bunyi jadi ya nyuan pamit gimana ibunda putri cempaka wuling tadi mau masuk ke raganya mas den begitu ya jadi mungkin ini akan ditanyakan oleh Gus Iwan atau Gus Bro rahayu kita akan mengungkap lagi ini karena ada kami alhamdulillah kedatangan ibunda dari putri raden putri seri rahayu adalah merupakan anak dari hayamuru menurut penuduran beliau tadi setelah itu dia punya ibu yang bernama putri cempaka wuling begitu panjenengan menikah yang hadir saat ini ini akan ditanyakan oleh Gus Bro apa yang terjadi disini dan seperti apa kehidupan beliau di masa lampau monggo Gus anda pinjam bahasanya kami tanya bahasa Indonesia mohon maaf ya dulunya ini apakah memang ada suatu perkampungan yang yang sempat kami lihat tadi dan kita temukan suatu gerabah-gerabah tadi disini anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati